Halo semuanya Pada pagi hari ini Saya mau panen selada Yang saya tanam dalam pot Ini usianya sudah 35 hari atau 7 minggu Setelah tanam Jadi kalau Dari biji itu kita semai dulu 2 minggu Setelah 2 minggu kita semai Kita pindah tanamkan Dan ini setelah 7 minggu Ini sudah siap untuk dipanen ya teman-teman Disini saya memanfaatkan Beberapa pot bunga yang tidak terpakai Itu ada pot bunga warna hitam Ini pot dari Tanah liat Nah ini saya bikin sendiri dari Sisa-sisa triplek kemarin Saya bikin kotakan Kemudian yang itu ada pot bunga yang Warna putih Dan untuk pupuknya sendiri Ini sangat Simple ya kita Hanya Memanfaatkan air cucian beras ini Untuk menyiram tiap harinya Dan juga Ditambahkan pupuk Purea Dan NPK Untuk penyiraman 3 hari sekali Oke langsung saja Kita mau panen Perdana ini Selada merah Ini warnanya cantik Sekali ya teman-teman Nah ini dia selada merah Warnanya sangat cantik Bagus Nah coba kita mau Panen yang Di pot Di pot tanah liat ini ya Oh sorry kita mau yang Hot warna hitam Terlebih dahulu Ini Oh tanahnya Sepertinya Ikut keangkat Terima kasih Terima kasih Ini karena saya Nyamanya kemarin Kebanyakan Jadi ada pot Yang saya tanam Lebih daru Dari satu Bibit Nah kita Panen segini dulu ya Karena Kita Panen satu persatu Aja Nah ini Kita bisa lihat Potnya ini Dari triplex Berkas Saya bikin Kotakan Kemudian saya Tanami Dengan Telada merah Ini Nah ini Pot bunga Kecil Ini saya Tanam Dua Bibit Ini juga Masih bisa Tumbuh Bagus Kalau sedangkan pot Yang besar ini Saya tanam Tiga Bibit Selada Nah untuk Yang kotak Ini Ini banyak Sekali Saya Ada Sepuluh Tapi Pertumbuhannya Juga Bagus Yang terpenting Adalah penyiraman Dan Pemupukan Ya teman Nah kita Kita lihat Pertumbuhannya Daunnya Juga Sangat Sehat Walaupun Tidak pernah Saya Cemplot Pakai Pestisida Sama Sekali Ini Tidak Kemakan Hama Ataupun Serangga Ya Nah disini Juga ada Yang masih Kecil Nah ini Yang masih Kecil Sebagian Nah ini Yang berusak Juga bisa Kita manfaatkan Nah lihat Nimbannya Udah Sobek Bahkan Ini Kaleng Cat Kecil Aja Kita Bisa Manfaatkan Dan Ternyata Pertumbuhannya Juga Bagus Tinggal Kita Lubang Aja Di Bagian Bawah Seperti Ini Dan Kita Tanam Seladanya Untuk Musim Kemarau Ini Penyiraman Memang Harus Ekstra Kalau Diperlukan Siram Siang Hari Juga Kita Harus Siram Karena Panasnya Luar Biasa Biasanya Ini Tanahnya Sudah Kering Siang Hari Oke Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Untuk Cara Penanamannya Mulai Dari Semai Biji Sampai Pindah Tanam Pemupukan Juga Ada Di Video Saya Silahkan Lihat Di Video Saya Dan Jangan Lupa Bagikan Video Saya Ini Jika Bermanfaat Dan Jangan Lupa Juga Buat Subscribe Channel Ini Supaya Bisa Lebih Berkembang Lagi